Hai tiga hari tiga hari tiga hari setelah dari ICU eh berbahagia di ICU yaitu di ICU itu saya delapan hari aku boleh tahu udah berapa lama apa keluar dari masjid tiga hari tiga hari tiga hari setelah dari ICU eh berbahagia di ICU yaitu di ICU itu saya delapan hari tiga hari tiga hari tiga hari tiga hari setelah dari ICU eh berbahagia di ICU itu di ICU itu saya delapan hari ditidurkan karena memang sakitnya parah Hai dipasang alat-alat kayak kaket dan segala macam apa mau saya cabut menurut mereka yang melihatnya Oh udah lah itu semuanya udah sebuah proses ya yang penting sekarang saya sudah pulang sekarang saya sudah pulang dan apa namanya saya pulang maksa kenapa dong karena kehabisan dana itu saya nggak mau lebih parahnya lagi saya misalnya di rumah sakit terus nggak bisa pulang tuh ditahan karena apa namanya nggak bisa bayar Hai itu saya pulang maksa adalah sebetulnya dokter masih belum mengizinkan saya pulang Hai tapi ya dengan pertimbangan yang ada akhirnya saya minta pulang terus diberikan izin Hai izin Hai dengan alasan Hai saya pulang karena permintaan pasien Hai Hai saya saya pengen lanjutkan Hai proses pemulihan ini dengan cara berubah jalan Oh boleh tolong dijalan penyakitnya itu awalnya itu seperti apa sih ya kenakalan yang pasti kenakalan itu dan hidup tidak sehat Oh itu saya merokok merokoknya enggak tanggung-tanggung sehari bisa digabungkus ya kalau depan dokter sendiri ngasih tahu apa gitu apa komplikasi atau misalkan enggak paru-paru aja apa paru ya tapi untuk baru-barunya hampir infeksi Oh gitu tapi udah ada arunsonnya sendiri atau gimana untuk peperiksaannya dari hasil paparunya udah-udah-udah ada masalah Hai yang nanti kita kontrol-kontrolnya akan sempet tuh ya apa namanya ada postingan juga yang mereka pakai selang gitu itu kenapa sih ya yaitu itu yang selama 8 hari saya ditidurkan Hai ini enggak sadar itu emang tadinya nggak bisa Hai hapaskan bisa apa-apa yang sesak lu nggak bisa makan dari ini juga iya Hai tapi untuk apa namanya untuk pantangan sendiri dari makanan atau apa untuk sekarang dikenalkan tidak ada yang pasti karena memang saya dasarnya eh eh saya dasarnya kan ada gula Oh gitu jadi hal Hai yang penting adalah menghindari manis selebihnya enggak ada masalah tapi untuk saat sekarang ini kira-kira Om mungkin agak membaik atau gimana kira-kira udah baiknya udah banyak-udah banyak perubahan mukanya kan udah kelihatan ya segera ya segera merah kemarin masih masih pucet tapi untuk makan bisa udah bisa udah bisa makan makan sendiri ini sekarang ini lagi terapi tapi belajar jalan Oh itu karena selama saya dua minggu di rumah sakit itu kan enggak turun dari ranjang otor-toran jam terus kan sebetulnya juga lagi dalam terhadap terapi di rumah sakit tapi karena keburu saya minta pulang ya harus saya teruskan dirumah ya itu untuk aktivitas di sini sementara saya pakai kursi roda jadi setiap pagi atau setiap hari itu belajar jalan ya tapi ini tadi ini kemarin ya kemarin belajarnya agak terporsir jadi kecapean malah nggak bisa tidur sakit semua kakinya alah ya ya inilah ini sebuah pembelajaran untuk kita semua betapa mahalnya yang namanya sehat ya kan makanya saya menghibur untuk teman-teman udahlah apalagi narkoba ya kan merokok aja kalau bisa janganlah kemudian apalagi minum ya memang pada saat kita sehat itu kita nggak berasa ya kan untuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati